Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar sosialisasi terkait dengan program DPN 0 Rupiah di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Selatan Kamis 13 Desember 2018 Acara ini diikuti oleh para pimpinan SKPD-UKPD serta camat dan luras Jakarta Selatan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mengatakan program DPN 0 Rupiah merupakan program yang telah masuk dalam rencana pemerintah celaka menengah daerah RPJMD ataupun kegiatan dalam kegiatan strategis daerah Arifin menunturkan Pemkot Jakarta Selatan juga telah membuka pendaftaran terkait dengan program DPN 0 Rupiah bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti program tersebut Program DPN 0 Rupiah ini bisa diwujudkan oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kemudian kondisinya saat ini ternyata apa yang sudah dilakukan di DKI Jakarta ini menjadi satu apa namanya rujukan pemerintah pusat kelihatannya mau mengadopsi itu ya mau mengadopsi program pengadaan rumah dengan DPN 0 Rupiah nah dalam rangka ini seluruh aparatur di tingkat kota baik lurah, camat, suku dinas, suku badan hari ini dihadirkan disini dalam rangka untuk memahami, mengetahui kemudian juga bisa menyampaikan mentransfer informasi ini untuk masyarakat karena kemarin di Jakarta Selatan sudah dibuka pendaftaran ya pendaftaran kepada masyarakat yang berminat untuk apa namanya mendapatkan rumah DPN 0 Rupiah ya itu jumlahnya sebanyak 308 selama berapa hari kemarin? 20 hari 20 hari kerja ya selama 20 hari jumlahnya 308 saya tidak tahu tiap wilayah kota berapa masing-masing jumlah yang mendaftar ya yang jelas ketika kita buka layanan itu di lantai bawah sampai dasar ya lumayan banyak orang yang berminat warga kita untuk mendaftarkan DPN 0 Rupiah atau dengan solusi rumah warga sama wakil Tim Liputan Komunifotik Jakarta Selatan melaporkan selamat menikmati